Selain dilantik menjadi pengawas TPS, ratusan orang dari berbagai kalangan sekapanewan ngaglik kebupatan Sleman dibekali wawasan dan BIMTEK seputar pemilu 2024. Hadirnya pengawas TPS dihadirkan mampu memberikan rasa aman kepada pemilih sehingga percaya diri dalam melaksanakan hak suaranya tanpa takut akan intimidasi atau ancaman. Sebelumnya jumlah pendaftar pengawas tempat pemungutan suara TPS di Kapenewon Ngaglik sekitar 326 orang dari jumlah tersebut terseleksi dan dibutuhkan 306 orang. Mereka kemudian dilantik oleh Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kapenewon Ngaglik yang disaksikan anggota Panwaslu setempat di Aula Gedung Utama Monumen Jogja Kembali Monjali Dusun Jongkang, Kelurhan Sariharjo Kapenewon Ngaglik Sleman. Sementara kehadiran bawah selu DIA yang diwakili Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat memberikan arahan untuk pengawas TPS yang dilantik dengan masa tugasnya dimulai sejak tanggal 22 Januari hingga 21 Februari 2024 mendatang dan ditempatkan di 306 tempat pemungutan suara TPS. Selain dilantik dan disumpah, para pengawas TPS ini juga dibekali pengetahuan dan regulasi yang mengatur tentang perhitungan suara dan pemungutan suara. Ketua Panwaslu Kapenewon Ngaglik, Edi Rahmat Hidayat menyampaikan, jika melihat daftar pemilih tambahan tahun 2019 lalu di wilayahnya, ada lonjakan sangat banyak. Harapannya untuk daftar pemilih tambahan 2024 bisa termitigasi oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, maupun Panitia Pemilihan Tingkat Kapenewon, maupun oleh KPU Kabupaten Sleman. Yang disiapkan pastinya nanti akan ada bimbingan teknis. Dalam hal ini, nanti habis ini pun juga ada pembekalan oleh anggota Panwaslu Percamatan Ngaglik yang nanti akan dilanjutkan kemudian di hari yang berikutnya. Di Kapenewon Ngaglik sendiri, sejauh ini diketahui memiliki potensi rawan yang berbeda-beda dan terdapat di sejumlah titik terutama di Kalurahan Sardono Harjo. Banyaknya pendata mulai dari kalangan mahasiswa maupun santri menjadi titik rawan untuk persoalan daftar pemilih tambahan, termasuk mengantisipasi kampanye terbuka. Mengantisipasi hal itu, Panitia Pengawas Pemilu Panwastu Kapenewon Ngaglik pun senantiasa berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, maupun jajaran Panitia Pemilih Tingkat Kapenewon PPK. Demikian Muhammad Ritwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.